Sudah tersirar matahari Karena ini jalur yang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat berjumpa kembali Teman-teman masih bersama M.Hanit Channel Wetani muda petani karet Yang masih di kebun karet Petani sawit yang masih di kebun sawit Dan petani apa saja Yang penting kita terus bekerja dan berkerja Kita ubah-ubah teman-teman ya Alhamdulillah Habis hujan teman-teman Sudah dua hari Libur ini Mendekati Tahun baru Januari ya teman-teman Katanya kalau orang dulu Januari itu hujan sehari-hari teman-teman Terima kasih saya ucapkan Kepada teman-teman semua Pemerintah semuanya selalu mendukung kami Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dimudakan dan dilantarkan segala urusan kita semuanya Dilantarkan risiko hitabah nyumili Barokah bekal bahagia bersama keluarga Semoga cepat sembuh untuk teman-teman yang sedang sakit Semoga mendapatkan ubat yang mutajab sehingga berusaha beraktivitas Bekerja kembali, berkarya kembali Berkumpul dengan keluarga Bahagia selalu teman-teman Dan tak lupa juga semoga cepat terlepas dari masalah untuk teman-teman yang sedang dilanda masalah Segera mendapatkan solusi atas masalah yang di Embanya teman-teman Sebentar ya teman-teman Sebelum menderes karet Seperti biasa kita asa-asa sebentar Untuk menghilangkan bekas-bekas Karet seperti ini Ini sudah Ada Seminggu belum saya asah teman-teman ya Karena masih sedikit tajam Jadi tidak saya asah Kemarin hujan hari apa Hujan ke Rabu Ini Kamis hujan lagi Malam Rabu hujan Malam kamis hujan Kemarin siang ya teman-teman Sampai Habis isa itu hujan Dan ini pohonnya masih sedikit Belum kering beneran Sehingga kalau di teres pun Biasanya akan dilewer ya teman-teman Nah teman-teman Untuk harga karet terbaru Di wilayah kami Sematera Selatan Bagian Bengkulu Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara Ketamatan Padang Jaya Harganya masih di angka 7.7 di antar ke Pak Oke teman-teman Ada pun yang 8.000 Ada juga teman-teman Namun di toke langganan kami Dari 7.5 Bila dijemput Dan 7.7 Itu bila diantar teman-teman Kenapa milik saya Saya antar Karena dekat aja sih Dekat dengan Lahan Daripada dijemput Kadang itu nunggunya lama Jadi saya antar sekalian Arah pulangnya teman-teman Nah ini teman-teman Sudah bersih Dari getahnya Saatnya kita Deres yuk teman-teman Nah seperti ini ya Namun sebelum deres Kita lap dulu Seperti ini Supaya kering teman-teman Karena untuk Asahan ini Pakai air hujan Kata orang sih Air hujan itu Kadar asamnya Tinggi Jadi sebaiknya Pohon karet Jika kehujanan sehari itu Langsung diberes Benarnya teman-teman Supaya pori-pori Di pohon karet Tidak tertutup Cuma ada benarnya Juga sih ya teman-teman Kadang kalau kita Liburin lama Waktu musim hujan itu Kan hitam Kulitnya hitam Karena ini jalur Yang jalurannya Terkena Ini teman-teman Terkena jamur Jadi walaupun kecil Saya sadap saja Maneman Kalau gak disadap Teman-teman Getahnya Kental ya Libur dua hari Kental Ya teman-teman Ini juga Ini Termasuk dari Kesana tuh Jalurnya Sudah ada Satu Dua Tiga Tiga pohon Yang terkena jamur Jadi ini saya Double plan Teman-teman Untuk sekecil ini Untuk Full Size nya ini Berapanya 35 cm Jadi saya sadap Kanan-kiri Sayang kalau sampai Tidak Banyak Sejak Getahnya Teman-teman Jadi saya Double plan Dari sebelah sini Teman-teman Dan ini Cara Memberes Karetnya Ini saya Dalamkan Tidak seperti Yang lain Yang saya Bagus-baguskan Dalam Memberes Nah ini Teman-teman Saya Kenakan Kayu Lihat Tujuhnya Supaya Punya Getah Saja Teman-teman Sudah terkena Jamur Tuh Dua Tiga Yang kecil Lempat Sebelahnya Sudah terkena Lagi Merembet Mudah-mudahan Cukup sampai Situ Nah ini Getahnya Ini teman-teman Saya Double Saja Ini teman-teman Yuk kita Lanjut lagi Mudah-mudahan Cuaca Cerah Dan Getahnya Banyak Nanti bisa Nyemprot Kembali Teman-teman Dan Ini juga Saya Double Plan Teman-teman Nah ini Dari atas Dulu Kecil-kecil Tidak apa-apa Kita Buah Double Plan Sudah Jaga-jaga Dalam Rentetan Atau Dalam Jalur Terkena Mati Pohon Saya Double Saja Sudah Dapat Segini Alhamdulillah Sudah Seminggu Belum Mulung Belum Banyak Kalau Di Pulung Mungkin Belum Ada 40 Kilo Kemarin Jadi Kita Tunda Dulu Pulung Dan Dan Tidak terkena Sorotan Mentari Ini masih Sedikit Basah Jangan lupa Kita Ganjal Supaya Ketanya Nanti Kesimpan Di bawahnya Bismillah Menurut Menurut Sama Lain Alhamdulillah Menurut Teman-teman Kenapa 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 Ini saya Milih Dipiring Seperti Ini Tidak Saya Ganti Tempurung Saja Ini Supaya Lebih Cepat Kental Saja Teman-teman Dengan Kondisi Bersih Tanpa Tatal Supaya Lebih Cepat Mengental Tujuannya Itu Teman-teman Karena Skrapnya Gak Kurang Karet Karet Dalam Kesadap Kurang Tipis Banget Ini Yang Di Bekas Deresanya Ini Lupa Terbuang Total Bersihkan Kemudian Kita Masukkan Ininya Saja Oke Teman-teman Ini Belakang Saya Sudah Subur Kembali Rumputnya Sudah Minta Disemprot Kembali Hanya Menunggu Waktu Yang Tepat Saja Suatu Yang Tepat Supaya Itu Supaya Minyaknya Kemarin Itu Kasian Pohonnya Kepanasan Ternyata Ternyata Tetap Kurdaun Berulang Setahun Ini Baru Dua Kali Saya Semprot Teman-teman Setahun Dalam Dalam Setahun Dua Kali Saya Semprot Dan Kondisinya Seperti Disini Pendek-pendek Yang penting Ini Sebena Rutin Ternyata Untuk Racun Racun Rumput Yang Saya Gunakan Biasanya Kan Itu Teman-teman Ngeracikan Sendiri Teracikan Dari Pupuk Jadi Nantinya Rumput Subur Teman-teman Kalau pakai Pupuk Urea Nantinya Subur Tapi Dengan Garis Bawah Itu Bukan Sembarang Urea Sudah Dua Kali Saya Lakukan Percobaan Racun Rumput Yang Bagus Itu Ternyata Urea Yang Bukan Subsidi Teman-teman Yang Asli Yang Masih Putih Bukan Yang Ada Merah Merah Bukan Pink Lebih Mantap Yang Warna Putih Lebih Pokoknya Lebih Bagus Seperti Kayu Kayu Seperti Ini Disemprot Juga Bakal Habis Lapuk Sendiri Teman-teman Dengan Campuran Beberapa Macam Teman-teman Bisa Lihat Di list Video Saya Yang Cara Memperbanyak Ratun Rumput Cara Memperbanyak Air Bisida Sudah Beberapa Kali Saya Coba Namun Yang Paling Maksimal Menurut Saya Yang Pertama Campuran Urea Dan Turmadan Itu Merk Yang Paling Ekonomis Saat Ini Sambil Menunggu Menetes Ini Teman-teman Kita Menderes Di Pokok Rendah Sudah Peduluan Yang Dari Atasnya Saya Adap Lagi Seperti Ini Saya Tarik Ke Belakang Seperti Ini Kalau Menunggu Susah Teman-teman Alhamdulillah Ketanya Lancar Selah Libur Dua Hari Mudah-mudahan Baca Cerah Nanti Bisa Dipulung Besok Atau Besoknya Lagi Nunggu Banyak Dulu Teman-teman Biar Marem Gitu Timbang Nya Nanya Juga Nih Teman Sepertinya Kita Iringkan Saja Untuk Supaya Lebih Cepat Kental Saya Karet Saya Ini Jarang Saya Pupuk Menggunakan Itu TSP Kemarin Beli Apa Yang Obat Pembeku Karet Yang Kurat Itu Berapa Satu Jelikan 20 Ribut Lumayan Juga Harganya Saya Hitung Wah Ini Kalau Harga Masih Di 7 Ribuan Tidak Masuk Teman-teman Masih Cepat Kental Dan Bagus Kualitas Karet Teman-teman Ya Itu Abis itu Saya Jarang Lagi Untuk Membekukan Karet Apalagi TSP Sekarang Langka Yang TSP Yang Bagus Langka Ada Yang Teras Teman-teman Yang Susah Lunaknya Saya Belum Pernah Maka Lagi Untuk TSP Paling-paling Saya Membekuk Karet Menggunakan Air Air Kelapa Alhamdulillah Penuh Penuh Alhamdulillah Ini Sudah Tertakar Dan Insyaallah Tidak Tertukar Itu Nasihat Para Ustadz Teman-teman Alhamdulillah Teman-teman Saya Lanjut Leresnya Dan Mungkin Sampai Disini Dulu Perjumpaannya Kita Hari Ini Teman-teman Mudah-mudahan Harga Karetnya Cepat Kulih Lagi Cepat Naik Kembali Teman-teman Sangat Besar Harapan Kami Apalagi Ini Mendekati Tahun Baru Teman-teman Biasanya Harganya Fabriknya Itu Dulu Kalau Di Bengkulu Sering Tutup Teman-teman Mendekati Natal Dan Tahun Baru Semoga Di Tahun 2023 Ini Harganya Naik Bisa Mencapai 10.000 Lagi Di tempat Kami Walaupun Di Jambi Ternyata Sudah Sampai Di 10.900 Itu Yang Diambil Kelahan Teman-teman Sudahlah Alhamdulillah Kita Masih Ada Yang Membeli Karena Kalau Dari Jambi Dari Padang Dari Harian Full Kalau Ngirim Kesana Ya Teman-teman Mungkin Itu Termasuk Transportnya Juga Teman-teman Baiklah Teman-teman Terima kasih Atas segala Dukungan Dan Saran Kritiknya Sampai Jumpa Di video Berikutnya Salam Pendekar Nusantara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai